banyak orang itu kalau berwudu bukan hanya orang awam para Ustadz para imam ya imam di masjid ya bukan sekali tiga kali kemudian kembali ke depan lagi dikosoknya satu kali ini salah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa imamil murusalin sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihini wa sohbiya juma'in amma ba'ad sahabat yang saya cintai dimanapun anda berada kali ini saya mau bahas satu Ustadz yang mengatakan bahwasannya ketika ada orang wudu dengan model begini mengusap sebagian rambut kepala katanya itu salah tidak sesuai dengan sunnah nabi muhammad salallahu alaihi wassalam dan antum hairus merubah ini gini sahabat saya kadang-kadang penasaran masa Ustadz ini tuh gak tau ya bahwa mengusap rambut kepala mengusap kepala itu adalah permasalahan khilafiyah di kalangan empat madad gitu masa gak tau di dalam madad imam malik dan imam ahmad bin hambal itu menyatakan mengusap semua rambut kepala mengusap semua kepala itu hukumnya wajib jadi wajib diusap semua pokoknya tidak boleh ada yang terlewat lah seperti itu ya dan yang dipraktekan oleh nabi muhammad salallahu alaihi wassalam dan yang kita ketahui ya memang seperti yang dicontohkan oleh satu Ustadz tadi kemudian di kalangan madad imam Hanafi itu mengusap yang wajib adalah satu per empat saja nah yang paling ringan ini adalah di kalangan madad imam as-safi'i beliau menegaskan bahwasannya yang wajib diusap itu hanya sebagian rambut kepala saja pokoknya ketika sudah bisa dikatakan mengusap sebagian rambut kepala ya sudah kalau sudah bisa dikatakan mengusap kepala ya sudah seperti itu ya memang repot ini kalau bicara sama mereka itu kadang-kadang kita masak khilafiyah begini saja gak tau kan begitu ya dan adanya ini yang gak enak didengar telinga itu wah jangan begini salah loh kok salah kalau itu kurang sempurna atau bagaimana itu ya oke lah ya berarti kan masih benar tarafnya itu masih benar nah kalau sudah bilang salah ini kan berarti wah harus diganti harus kalau begitu ya namanya salah gimana wunduh salah itu bagaimana hukumnya emang repot begitu sahabat ya oh ya kalau saya sering wunduh itu biasanya gini sahabat ya kalau kas gak dingin disini tuh dingin ya modelnya ya memang begini itu kalau tidak di musim dingin dan saya kira itu sahabat-sahabat semuanya tahu lah ya itu khilaf nah tetapi ini ustadz mengaku yang tahu sunnah sendiri kayak mengaku yang tahu sunnah sendiri begitu ya kemudian orang yang wunduhnya tidak sesuai dengan yang dia tahu ya disalahkan mungkin dia Allah'u'aklam mungkin dia yang tahunya itu hanya hadis mengenai ketika Nabi Muhammad SAW mengusap semua bagian rambut kepala padahal ada itu sahabat di dalam hadis suhaikh muslim yang diriwayatkan oleh imam muslim hadis nomor 247 beliau sangat jelas menyebutkan satu hadis bahwa ketika Nabi Muhammad SAW berwundu itu beliau pernah ketika sampai kepada mengusap kepala rambut kepala beliau hanya kebagian nasiah mundunan atau ubun-ubun atau yang bagian jambul disini ya mengusap hanya itu sahabat dan riwayat imam muslim wa'alal imam mati dan mengusap di atas surbannya beliau jadi kan kalau ya entah gambarnya gimana sekarang gak ada video ya keterangan itu banyak tapi yang jelas kanjeng Nabi tidak mengusap semua bagian rambut kepala artinya apa dan ketika kita mengikuti apa yang telah diijtihadi oleh imam syafi'i ya tidak salah juga kan gitu prosesnya beda ketika kita mengatakan ya mungkin kurang sempurna atau bagaimana memang dalam madhab syafi'i pun ketika kita mempraktekkan seperti yang ustad itu praktekkan tadi di apa diusap ke belakang kemudian ke depan seperti itu di kalangan madhab syafi'i kan itu memang sunnah tetapi kalau tidak seperti itu ya tidak salah juga kan begitu alurnya kenapa kok harus kita ngotot itu salah harus dirubah loh gak tahu dia ini kalau di daerah saya itu dingin karena kadang itu kalau mau ngebir bukan ngebir mengusap semua itu memang dingin ya kalau misalkan mau begini ini nanti kan basah semua nanti kalau pas musim dingin wah dingin sekali nah kalau di daerah sana yang ketika saya sering ke daerah yang panas itu wah malah seger kalau di musap begini musap begini seger kemudian wah seger nah ya bukan masalah apa sih ya cuma kadang-kadang praktek itu ya semuanya orang semua orang pengen lah dalam kesempurnaan itu semuanya pengen saya yakin gak ada yang semuanya pengen apa yang ibadah apa yang dia lakukan itu ya samalah seperti dengan nabi dan kita semuanya pengen mengikuti ajaran nabi muhammad s.a.w. ajaran al-quran itu kita semuanya pengen akan tetapi kekepinginan kita itu kan ya tidak bisa 100% benar ketika ada ijtihad ketika kita mengikuti ya tidak bisa disalahkan juga contohnya ketika ustad ini mengatakan bahwa mengusap model yang dia praktekkan itu sudah benar kemudian yang lain ya tidak salah juga kan gitu sahabat ya nah ini yang kadang kita report dan perlu menanggapi model seperti ini sahabat ya kiranya itu saya kira semuanya sudah tahu lah ya mengenai hilafiah ini masa yang gak tahu mengenai mengusap mengusap kepala gitu kan ya memang ada hilaf tapi semuanya sepakat yang diusap itu kepala rambut kepala bukan pipi bukan kalau gak diusap jelas gak sah kan seperti itu tapi reportnya ini apakah semua atau sebagian ini kita mayoritas di Indonesia ini kan memang mengikuti madhab imam syafi'i dan madhab imam syafi'i itu sangat ringan sekali pokoknya ketika kita mengusap bahkan satu rambut saja itu sudah sah satu rambut kepala yang kita usap misalkan musimnya dingin sekali misalkan begini satu kan sah apakah salah ya enggak kan begitu ya sahabat sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh